R.M. tak berkutik saat dibekuk polisi setelah sempat buram selama 9 bulan. Selama dalam pelariannya tersangka kerap berpindah-pindah tempat, mulai dari Padang, Yogyakarta, dan Jakarta. TKP-nya berhasil ditemukan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis. Tersangka dikejar polisi berdasarkan hasil pengembangan dari pengungkapan 4 kg sabu-sabu dan ribuan butir pil ekstasi di sebuah rumah di Jalan Delima, Kecamatan Bina Widya, Pekan Baru, Maret 2022 lalu. Terima kasih. selesai, oke? kacau, kacau kali mau ngirang hahaha 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 ini sama pembelian ini ya silap silap ha? ha? oke alhamdulillah juga ketika melakukan penangkapan tim set narkoba polis tapakan baru berhasil menemukan tersangka tersebut, inisial RAM tersebut beserta dengan barang bukti ini uang tunai 3,2 miliar lebih kurang 3,2 miliar 1 unit mobil honda civic turbo dan beberapa buku tabungan dompet dan lain-lain gulung buk 2018 kicis 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 hahaha apa ini juga dipakai untuk bapak? ini cara kerjanya begitu kicis hahaha kabur ya kicis maju karena gini kan bb ini ada rangkaiannya dengan transaksi narkoba ya ini dari tahun 2021 ada kaitannya dengan transaksi narkotika aliran dananya dan segala macam dan uang ini kes ditemukan di rumah yang bersangkutan nah ini kes ya semuanya ya ditemukan di rumah tersangka tersangka dikenai pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati tengah malam menjeng masalah ketika ketika